Intro Hai Easy People! Pernahuan, nama saya Farel Dan saya Agri, dan kami adalah perwakilan dari Departemen ICT Nah, ICT itu apa sih? Departemen ICT merupakan departemen yang menyediakan layanan teknologi, komunikasi, dan informasi Untuk menyupport teman-teman dalam hal akademik maupun non-akademik Nah, yuk kita lihat-lihat fasilitas apa yang telah disediakan oleh Departemen ICT Nah, fasilitas pertama yang dapat klien akses adalah Lab 315A Fasilitas ini dapat klien akses di luar jatuhan perpuliaan Nah, selain itu ada Lab 312 yang dapat digunakan oleh seluruh jurusan untuk mendukung di jatuhan perpuliaan sehari-hari Bagi kalian yang ingin menggunakan fasilitas lab komputer ini, tidak dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman dari luar ya Di lab komputer ini, teman-teman tidak dianjurkan untuk mencabut ke lokan PC yang teman-teman gunakan Karena dapat menghampat kegiatan perpuliaan selanjutnya Untuk menggunakan fasilitas wifi, teman-teman bisa konek ke UC Putra lalu memasukkan username dan password yang teman-teman miliki Pada awalnya, teman-teman akan mendapatkan password sesuai dengan tanggal akhir teman-teman sendiri Salah satu fasilitas yang diberikan juga oleh ICT adalah sistem informasi mahasiswa yang dapat diakses melalui student.uc.ac.id Di sini, teman-teman dapat mengakses data-data yang berhubungan dengan kegiatan perpuliaan dengan cara memasukkan username dan password yang teman-teman miliki Setelah login, teman-teman dapat mengakses dashboard untuk mahasiswa Di mana di dashboard ini, kalian dapat melihat informasi-informasi penting seperti masa studi, indeks prestasi, credit points, serta data finansial Fitur yang akan paling sering teman-teman gunakan adalah fitur untuk mengakses data akademik Di mana kalian dapat melihat satwa kuliah, nilai, kehadiran, kartu hasil studi atau KHS, serta transcript nilai Selain itu, terdapat juga halaman di mana teman-teman dapat melakukan mentoring baik dengan dosen pengunding akademik maupun dengan kakak mentor Selain tersedia dalam versi web di student.uc.ac.id, teman-teman juga dapat mengakses informasi yang sama di UC Student App yang tersedia baik untuk versi iOS maupun Android Di UC Student App, kalian dapat melihat informasi tentang jadwal perkuliahan maupun nilai Teman-teman juga dapat memberikan masukan, baik itu tentang fasilitas maupun kegiatan perkuliahan di Universitas Siputra melalui Suggest Improvement Selain itu, untuk mendukung pengetahuan perkuliahan, kalian bisa mendapatkan materi dan mengumpulkan tugas melalui e-learn.uc.ac.id dengan cara login dengan Google Account kalian Nah, itulah beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh ICD untuk mendukung perkuliahan teman-teman Pasti dapat dengan sabar kan? Selamat menikmati dan apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan selalu email ICD support atau email hotline nomor kami di bawah ini Selamat datang di Universitas Siputra dan salam terpeda!